Intro Aku selalu percaya bahwa kuliah itu menjadi sebuah platform dan medium untuk eksperimentasi. Aku selalu bilang eksperimen. Pemikiran kritis, kemampuan untuk bernalar, dan itu semakin penting sekarang. Salah satu hal yang aku sesali sampai sekarang adalah aku tidak terlibat organisasi ataupun komunitas spesifik di kampus. Pacaran saat kuliah, distraksi atau jadi motivasi? Lagi skripsi? Iya lagi skripsi. Berat banget hidup. Banget berat banget. Kayak penumpuk-tumpuk gitu. Berpelukan. Tuhan rumah mata Najwa, Najwa sihat! Terima kasih. Terima kasih. Kebundang 클� Navalism. Seri sprayned. Seri Jason. Hello Is Achtungan. Bersama saya Willy competitifementė. Aku Today sau kub roja mendengar Sampai 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 Sampai. S2 di University of Amsterdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aku ambil payung dulu supaya bisa sampai ke depan. Bentar ambil payung dulu. Assalamualaikum. Senang banget bisa ke Pontianak malam mingguan hujan-hujanan. Gak apa-apa kedinginan gak? Dingin? Gak apa-apa udah pada makan? Beneran? Kalau gak makan aku ajak makan. Tuh. Aduh senang banget gak apa-apa ya rintik-rintik jadi mesra kan ya. Jadi romantis di Pontianak. Diiringi rintik-rintik hujan. Senang banget ke Pontianak aku udah berapa kali. Dan kemarin begitu mendarat langsung makan-makan. Tadi pagi udah lari di waterfront tau. Habis lari makan pisang goreng serikaya. Terus habis itu makan warkop di warung asyang ya. Iya. Kenapa? Iya seru banget. Nah kita malam mingguan. Aku mau cek ombak dulu. Yang masih SMA angkat tangan dong? Iya. Oke lumayan. Lumayan banyak. Kayaknya yang itu gak SMA deh. Aku ngaku SMA aja. Paling bisa emang karena banyak dede-dede. Yang kuliah? Oke lumayan. Nah sekarang yang kuliahnya baru masuk. Baru masuk. Lumayan. Yang lagi skripsi banyak gak? Oke oke. Pertanyaan terakhir. Yang jomblo angkat tangan. Kasianya. Jomblo pada bangga ini aku bingung loh. Gak apa-apa. Nah malam ini Mata Najwa. Kita akan bicara. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan diskusi soal kenapa perlu kuliah. Karena aku tahu ini bulan Juli. Ini kan bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan siswa baru. Mungkin ada yang masih galau. Mungkin ada yang lagi kecewa gak keterima kampus impian. Mungkin masih ada yang mikir kenapa perlu kuliah. Mari kita bicarakan malam ini. Karena masa depan semakin dekat. Semakin cepat datang. Dan pilihan-pilihan itu harus dipertimbangkan matang-matang. Dan saya akan ngobrol sama teman-teman baik saya. Yang udah ada di belakang panggung. Kita lihat dulu video profil yang pertama berikut ini. Tamu pertama saya di Mata Najwa. Rachel Amanda. Perempuan kelahiran 95 ini punya segudang kemampuan. Terjun ke dunia akting sejak umur 6 tahun. Menang anugerah musik Indonesia tahun 2005 sebagai penyanyi anak terbaik. Lalu menulis puisi juga. Sibuk? Iya sih. Namun itu bukan halangan Amanda untuk gak mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Amanda sempat pengen jadi dokter. Tapi akhirnya hatinya tertambat di jurusan psikologi Universitas Indonesia. Abis jadi sarjana, eh malah ketagihan kuliah. Amanda pergi deh ke KUA. Loh kok ke KUA? Iya maksudnya Amanda nikah dulu. Abis nikah tahun 2022, Amanda cus kuliah S2 di Belanda tahun 2023 ini. Kita panggil dong Rachel Amanda. Hai selamat malam semua. Tepuk tangan Bang. Oh my god seru banget. Seru banget lihat ya. Rame banget padahal hujan-hujanan tapi rame banget. Terharu gak sih? Aku terharu kayak thank you so much temen-temen udah mau tetep datang kesini. Yeay tepuk tangan dong. Amanda udah berapa kali ke Pontianak? Ini sebenernya kedua kali. Cuman pas pertama kali tuh aku masih kecil banget. Jadi aku lupa. Jadi ini mungkin kayak pertama kali lagi kali ya. Pertama kali datang lagi. Dan kita udah janjian malam ini kita mau makan nuren. Di mana yang enak mungkin ada rekomendasi? Wah banyak ya. Kayaknya seru habis ini rame-rame makan nuren sebanyak ini seru banget. Nah kita bahas kenapa perlu kuliah. Yang jelas Amanda bulan depan akan berangkat ke Belanda dapat beasiswa untuk kuliah. Doakan aku lancar. Amin. Jadi mau ngambil apa di Belanda? Rencananya mau ambil entertainment communication. Wow. Programnya itu. Jadi masih sesuai dengan karir. Jadi dengan harapan bisa apa ya. Bisa membuat karirku juga dan ilmunya lebih manfaatnya lebih luas lagi sih. Amin. Jadi berangkat kesana bersama suami tercinta atau ditinggal? Bersama. Pengantin baru gak mau jauh-jauh. Gak mau jauh-jauh. Susah-susah. Susah. Kan sempet nunda ya ngambil S2 nya. Kenapa merasa masih perlu lagi nih ngambil S2? Itu obrolannya panjang juga ya mungkin ya. Tapi mungkin yang jelas sebenarnya dari awal kuliah S1. Itu sudah merasa kayak aku tuh pengen S2 nanti untuk ya menambah ilmu yang pasti gitu ya. Spesifik ilmu yang aku ingin pelajari. Ya sama plus itu. Jadi di jenjang berikutnya semakin tinggi tuh pasti akan makin melatih cara kita berpikir. Tanggung jawabnya juga berbeda gitu. Terus kebetulan kalau aku karena biasanya kita kalau berkarir sebagai aktris gitu ya. Kita hanya menerima tulisan membaca naskah dan sebagainya. Nah kuliah tuh jadi kesempatan kita justru untuk menuangkan pikiran kita gitu. Jadi ini kayak kesempatan kita juga untuk menuangkan ya pikiran kita. Bagaimana kita bisa berargumen secara kritis gitu. Itu menurut aku penting sekali sih. Karenanya memutuskan untuk ambil S2 walaupun karir udah mantap. Tetep merasa perlu. Kasih tepuk tangan dong untuk manda dong. Sekolah harus. Aku akan ajak temenku yang satu lagi. Amanda silahkan duduk dulu. Nah temenku yang ini anak daerah asalnya dari Tanjung Pinang. Dan berhasil untuk jadi lulusan terbaik di UI. Dan kemudian dapat beasiswa ke Harvard jadi lulusan terbaik di Harvard. Dan jadi yang memberikan pidato pada saat wisuda di Harvard. Aku tau banyak temen-temen, kemarin aku sempet ngobrol-ngobrol juga sama temen-temen mahasiswa yang bilang terkadang tuh rasanya suka minder. Terkadang rasanya suka gak percaya diri. Karena bukan dari Pulau Jawa, bukan anak Jaksel, bukan anak Jakarta. Tapi temen saya yang ini bisa membuktikan anak daerah pun bisa hebat dan berdaya. Dimanapun. Jadi kita lihat dulu videonya yang berikut ini. Lahir dan besar di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Cita-citalah yang membawanya sampai diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan prestasinya gak kaleng-kaleng. Saat S1, dia jadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Pas lanjut S2 di Harvard Law School Amerika Serikat, dia dapat penghargaan bergengsi Dean's Award. Dan jadi orang Indonesia pertama yang memberikan pidato di acara kelulusan Harvard Law School. Laki-laki yang hobi taekwondo ini udah nulis dua buku. Dan sekarang merintis platform sejuta cita dan deals yang mempermudah akses anak muda mencari tahu beasiswa sampai lowongan kerja. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Andika Sudarman. Andika. Halo. Nah ini dia nih. Hai Dik. Halo Mbak. Juniorku di FHUI. Junior Mbak Nana di FHUI. Terima kasih udah mau datang ke Pontianak ngobrol-ngobrol dan berbagi inspirasi untuk anak-anak Pontianak. Dede-dede Pontianak. Aku yang makasih sudah diundang ke Mata Naswa. Siapa sih yang gak pingin di Mata Naswa benar gak teman-teman? Yeay. Alhamdulillah. Tadi aku udah bilang bahwa Dika ini anak daerah dan aku tahu banyak teman-teman terkadang yang merasa gak pede. Kamu juga sempat ngerasa gitu gak? Jujurnya iya sih. Jadi kalau teman-teman nanti lihat aku atau lihat aku sekarang jangan pikir aku yang sekarang-sekarang gitu. Aku ngerti banget sih teman-teman di Pontianak sama kayak aku di Tanjung Pinang. Di sini ada gak yang bahkan pernah tahu Tanjung Pinang? Gak ada. Ada. Bagus kalau tahu. Bagus kalau tahu. Kayak bayangin ada seseorang laki-laki kurus setiap hari main game di warnet. Kelahi setiap beberapa minggu satu kali. Dan karena perjalanan hidup sekarang berubah. Karena kuliah. Dan semoga cerita nanti yang kita bagikan bisa bermanfaat juga bagi teman-teman. Insya Allah kasih tepuk tangan dong buat Dikadik. Kita akan ngobrol-ngobrol. Nah yang ini teman baik saya punya segudang prestasi dan terkenal karena kalau ujian malah seneng. Siapa juga yang ujian kalau seneng kalau yang bukan yang satu ini kita lihat dulu videonya. Maudie Ayunda udah hobi membaca dari kecil. Paling suka baca buku di pojok ruangan. Perempuan yang pernah jadi ketua OSIS SMA ini keterima di 5 universitas top dunia. Akhirnya dia pilih Oxford University di Inggris. Jurusan PPE, Philosophy, Politics, and Economic. Gak cukup sampai di situ. Lulus S1-nya cum laude. Terus dia masuk 30 under 30 Forbes Asia karena perhatiannya di bidang pendidikan. Passion di pendidikan juga yang bikin Maudie lanjut S2. Dia keterima di Harvard dan Stanford University. Maudie pilih Stanford. Lalu lulus double degree jurusan bisnis dan pendidikan. Ternyata Maudie suka ujian kali ya. Ini aneh dan ini bakal terdengar aneh. Tapi aku memang sangat cinta belajar dan sangat enjoy gitu loh. Mungkin kalau mau dianggap aneh ya aku kalau ujian malah seneng. Iya. Nah waktu S2 ini nih Maudie ketemu jodohnya. Mas Opa, Jessie Choi. Wah sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini. Kasih tepuk tangan untuk Maudie Ayuda. Selamat malam. Wah energinya luar biasa. Seneng banget. Seru banget ya. Seru banget kamu semuanya. Happy-happy aja. Happy. Maapun hujan. Generasi Happy Tree kita selalu happy ya. Jadi apa kabar sayang? Baik Mbak. Tadi lucu deh ngeliat kita ketawa-ketawa gitu. Iya kan? Dan itu ampe sekarang tuh masih suka banyak yang bahas loh. Semua karena Maudie. Beneran suka ujian. Sebenernya ada klarifikasi. Silahkan diklarifikasi. Klarifikasinya adalah suka cuman ya tetep ada masa-masa deg-degan, takut. Itu semuanya tetep merasakan juga gitu. Tapi suka ujian. Tetep beda sih. Tapi yang jelas S1 nya di Oxford. S2 nya kemarin di Stanford. Jadi memang menikmati kuliah. Padahal kan udah bisa nyanyi, bisa acting, bisa segala macem. Kemarin jadi juru bicara G20. Banyak hal tapi tetep merasa kuliah itu sesuatu yang memang mau dilakukan. Iya. Kayaknya memang salah satu motivasinya memang cinta dan aku tuh se-enjoy itu gitu. Belajar merasa kayak aku tuh mungkin tumbuh gitu ya. Merasa gak tau tuh seneng gitu. Kalo aku baca buku atau aku ada di sebuah kelas yang aku ngerasa aduh gak ngerti sama sekali. Itu tuh justru kayak membangun rasa semangat aja sih Mbak. Menikmati ya. Bahwa I have to work for something gitu. Keren. Kasih tepuk tangan dong Maudie. Ya ampun. Ujannya tambah deres. Ujannya tambah deres gak apa-apa ya. Sambil kita diskusi malem-malem. Sambil berbagi inspirasi. Kenapa perlu kuliah? Yang jelas kan banyak yang merasa untuk apa kuliah. Karena sekarang gelar sarjana belum tentu juga bisa dapat kerja. Ada yang bilang gitu. Kemarin tuh sempet rame. Sempet rame viral di Twitter. Ada lulusan S1 ngelamar kerja. Tapi kalah sama yang lulusan STM. Jadi untuk apa kuliah ya? Jadi sebenernya kalo kita mau ngomongin tentang tadi gitu kan. Kayak buat apa sih kuliah kalo kenyataannya ada fakta bahwa ada kasusnya yang kuliah kalah sama yang tidak kuliah. Intinya kan gitu. Menurutku sih yang perlu dicari tau juga adalah seberapa banyak sih kasus seperti itu gitu. Maksudnya apa alasannya juga dibalik kenapa ada orang yang lebih dipilih dibandingkan yang tidak kuliah gitu. Tapi kurasa kasus kayak gitu tuh akan jauh lebih banyak ketika kita punya level pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kesempatannya tuh juga otomatis lebih meluas gitu. Jadi kayaknya gak bisa juga disata-sata meratakan bahwa udahlah pasti gak percuma kalo kita kuliah tapi gak akan dapet juga kesempatannya gitu. Gimana Mot kamu ngeliatnya gimana? Bukan jaminan dapat kerja tapi kemudian jaminan apa dong? Iya jadi kayaknya kita harus bisa membedakan kuliah itu jangan cuman ijazah gitu. Jadi jangan cuman secari kertas itu yang kita kejar gitu ya. Walaupun tentunya itu salah satu ya bentuk sinyal dan simbol kelulusan kita gitu. Tapi dari pengalaman aku kuliah itu kan tempat dimana kita memang belajar dan tumbuh. Dan memang mendapatkan skills dan resources gitu ya untuk bisa akhirnya masuk ke dunia karir ataupun abis itu berkarya seperti yang kita inginkan. Tapi even di luar itu salah satu hal yang aku rasa itu penting banget adalah kita mendapatkan komunitas. Komunitas dan orang-orang sekitar kita yang juga lagi mengejar hal yang sama, mengejar impian mereka masing-masing gitu ya. Dan dalam proses itu tuh kita gak bisa downplay, kita gak bisa lupa bahwa kita itu sangat dipengaruhi loh oleh 5 orang, 10 orang, 15 orang sekitar kita. Jadi kalau kita kuliah tuh kita mendapatkan komunitas itu dengan secara otomatis. Apakah ada tempat lain yang kita bisa mendapatkan komunitas seperti itu? Tentu bisa gitu. Tapi kuliah tuh juga another obvious yang cukup obvious place gitu ya. Tempat yang otomatis kita mendapatkan hal itu juga. Jadi menurut aku itu sih kita harus melihat lebih dari si secari kertas itu dan ada hal-hal lain yang kita bisa dapatkan seperti itu. Kalau Dika ngeliatnya gimana Dik? Pertama Mbak sebelum aku mau menjawab pertanyaan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang hujan selebar ini aja masih datang ke acara Mata Naswa itu luar biasa banget. Menurutku pertanyaan kenapa kuliah ini sangat personal dan setiap orang pasti berbeda-beda. Saya tadi sebenarnya bilang bahwa jangan bayangkan Andika sekarang itu adalah Andika yang kalian sekarang lihat gitu. Kayak Andika yang dulu juga persis seperti teman-teman yang mungkin kadang berpikir kenapa saya harus kuliah. Dan saya masih ingat dulu ketika saya mau kuliah dari Tanjung Minang ke Jakarta. Teman saya bilang ketika kumpul dengan teman-teman yang lain. Hah ngapain mau kuliah? Mending kerja langsung dapat uang. Kalau kuliah 4 tahun mahal lagi. Dan pas itu saya juga berpikir dan saya bersyukur pada akhirnya saya kuliah. Karena benar tadi kata teman-teman. Kuliah itu bukan cuma kuliah. Tapi akumulasi pengetahuan peradaban manusia selama berribu-ribu tahun. Kita bisa pelajari di kuliah. Kita bisa mencari jati diri ketika kita di kuliah. Karena sebelum kita kuliah itu kita SD, SMP, SMA. Mungkin kita semua tau lah ya. Gak bisa kita cari jati diri susah pas SMA. Dan ketika kita punya ekstensi waktu 3-4 tahun ketika kita kuliah. Kita bisa lebih mengenal siapa kita. Kita bisa tau apa yang kita pengen jadi di masa depan. Dan menurut aku ketika kuliah itu ya memang mengubah hidup saya. Dan semoga teman-teman juga merasakan perubahan yang sama. Terima kasih. Berarti tergantung pertama tujuannya apa. Dan apa yang dilakukan ketika kita memang menjadi mahasiswa. Begitu ya. Ada juga satu persoalan misalnya. Sudah kuliah tapi merasa salah jurusan. Ada gak yang merasa salah jurusan? Udah terlanjur bayar gitu ya. Orang tua udah ngutang untuk bayar kuliah. Karena sekarang kuliah juga mahal. Udah masuk. Udah terlanjur ada gebetan. Tapi gak betah kalau di ruang kelas misalnya gitu. Anda pernah ngalamin gitu kan. Ngerasa salah jurusan nih. Gue salah milih. Iya. Jadi memang sebenernya juga ketika kita ngomongin proses kuliah. Kuliah itu penting. Tapi memang prosesnya gak selalu mulus ya gitu. Maksudnya di tengah-tengah ya kadang kita menemukan kembali siapa diri kita. Kemudian ketika kita milih satu jurusan ketika kita masuk dan kita udah mengalami proses belajarnya. Kadang kita juga merasa oh bukan ini yang kita cari. Atau mungkin kita merasa kayaknya kalau disini aku kurang terstimulasi juga nih. Secara apa yang ingin aku ketahui gitu. Atau apa sebenernya aku pengen lebih belajar dalam misalnya. Pengennya tuh lebih bisa menulis secara akademik. Tapi ternyata mungkin fokus yang jurusan ini kurang. Memang fokusnya bukan disitu. Misalnya gitu. Jadi kadang itu memang proses yang melelahkan gak enak. Tapi mau gak mau itu tuh apa ya. It's a part of proses. Karena kadang-kadang kuliah itu ya again bukan cuma tentang di dalam kelasnya dapet apanya. Tapi ya di luar itu ketika kita berusaha juga untuk nyari oh oke ini loh ilmu yang pengen gue dapetin gitu. Atau oh ya oke ternyata aku tau nih sekarang aku tuh punya concern disini tapi ini bukan tempat yang pas. Ya udah apa yang bisa dilakuin gitu. Karena Manda pun sempat pindah fakultas bahkan. Ya kan? Pindah. Dan itu juga gak main tiba-tiba pindah ya teman-teman. Jadi kayak karena aku pun juga aku tau aku ingin belajar hal ini tapi kan gak yakin juga ya emang bakal keterima gitu di fakultas berikutnya. Jadi tetep setahun tuh kuliah berjalan tapi paralel juga dengan belajar untuk fakultas lain gitu. Jadi memang selalu ada hal ekstra yang harus dilakukan sih gitu. Maud menurut kamu seberapa penting sih jurusan? Iya aku mau nambahin itu poinnya bagus-bagus banget. Kalo buat aku kalo sampe salah jurusan dan aku sebenernya sering banget dapet pertanyaan dari teman-teman anak muda yang nanya, Kak aku salah jurusan gimana? Satu kalo memang itu bener-bener kamu gak kuat dan kamu tau alternatifnya apa, do something about it entah kayak Amanda pindah fakultas gitu ya. Aku support banget tapi kalo misalnya kalian masih tetep bingung juga mau ganti ke jurusan apa. Aku akan bilang kalo gak srek gak klop banget sama jurusan yang sekarang itu juga sebenernya not the end of the world gitu. Karena sebenernya kalo dipikir-pikir ya kita SMP SMA belajar biologi, kimia gitu-gitu. Sebenernya buat aku misalnya gak terlalu kepake sih di dalam karir aku atau ya pekerjaan aku gitu. Tapi apa sih yang terjadi pada saat kita mempelajari sebuah hal gitu. Kita mau gak mau kita belajar untuk mendapatkan mengakumulasi pengetahuan dan informasi tadi seperti Andika bilang gitu. Kita belajar mungkin berpikir secara kritis, kita belajar mendapatkan informasi, mengingat, menganalisis, memproses, sampai akhirnya memiliki mungkin opini sendiri gitu. Jadi kalo dari aku sebenernya jurusan atau ilmu atau apapun itu bisa kita lihat sebagai instrumen juga. tanpa harus menjadi goal ataupun harus sama nih sama karirnya gitu. Dan untungnya sekarang kalo aku lihat sih gitu banyak kasus-kasus dimana jurusannya apa, akhirnya karirnya apa dan sudah lebih terbuka juga gitu di dunia pekerjaannya. Untungnya seperti itu. Karena kayak Modi misalnya jurusannya filosofi yang di S1 nya. Iya sebenernya gak nyambung gitu sama sekali. Tapi lagi-lagi bukan hanya subjek atau jurusannya tapi apa yang terjadi selama mempelajari ilmu itu. Proses ketika mendapatkan ilmu apapun itu. Dika dari awal sudah tahu hukum atau sempat ngerasa salah jurusan atau gimana? Jadi Mbak pertama konteks dan perspektif itu sangat penting. Menambahkan tadi udah di-share, dulu ketika saya SMA sama seperti tadi saya bilang SD SMP SMA kita tidak punya waktu untuk menggali jati diri. Dan ketika kita punya waktu adalah pas kuliah dan itu mungkin kenapa sekarang kalo kita keluarkan handphone dari komputer kita search di Google, salah jurusan presentasi 87 persen. Saya dulu Mbak pas SMA selesai, saya dulu IPS yang setiap hari kelahi gitu kan hampir setiap minggu gitu. Cuma tahu jurusan IPS, psikologi, ekonomi, hukum. Bahkan gak tahu di FA itu ada akuntansi ilmu ekonomi dan berbagai macam. Jadi kalo ditanya saya merasa salah jurusan atau enggak, saya gak pikir bahkan. Kenapa? Karena dulu ketika saya tamat SMA, saya tahu bahwa keluarga kita tuh gak punya banyak uang. Kita kuliah aja itu pinjam uang orang lain. Dan sekarang saya berani bilang, dulu saya gak berani. Karena malu. Sekarang baru berani bilang, karena udah lewat sekarang Andika udah lumayan bahagia di posisi yang lumayan enak gitu. Lumayan, bukan lumayan, udah keren banget kok. Punya sejuta cita, bikin deals, inspiratif banget. Nah aku mau bahas poin itu. Kuliah mahal. 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 Memang mahal. Dan memang sayangnya memang negeri ini belum bisa membiayai seluruh anak bangsanya untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin. Itu fakta. Itu fakta. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Beberapa waktu lalu adek-adek sempat ada hasil liputan kompas yang menunjukkan memang jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua kita. Walaupun mereka sudah nabung 18 tahun. Mereka menabung katakanlah 20% dari gajinya selama 18 tahun supaya anak-anaknya bisa kuliah. Itu total cuma 72 juta. 18 tahun. Sementara biaya kuliah rata-rata 150 juta. Jadi kalau pun bisa biayain kuliah cuma sampai semester 4. Itu faktanya. Memang mahal pendidikan. Karenanya mari cari cara untuk bisa tetap dapat pendidikan lewat beasiswa. Semua saya dapat beasiswa, Manda dapat beasiswa, mau didapat beasiswa, Dika dapat beasiswa, dan ada yang banyak dapat beasiswa. Tidak semuanya bisa dapat, karena bagaimana caranya supaya kita bisa termasuk orang-orang yang akan bisa meringankan beban orang tua kita untuk membiayai kuliah lewat, bukan hanya lewat tabungan. Semuanya dapat beasiswa. Seberapa susah dapat beasiswa? Dika dulu mungkin. Seberapa susah, Dik? Oke Mbak. Jadi beasiswa ini memang agak-agak tricky ya. Saya melihat sekarang, berita buruknya dulu deh. Berita buruknya adalah beasiswa itu sangat-sangat kompetitif. Sangat-sangat kompetitif. Satu organisasi buat beasiswa yang dapat paling berapa orang. Dan karena kita sendiri kita pernah mengadakan, kita tahu yang daftarnya banyak banget. Banyak banget. Tapi berita baiknya adalah, sekarang semakin banyak organisasi, institusi yang kasih beasiswa. Saya tahu misalnya dari narasi sendiri punya beasiswa celengan pendidikan misalnya. Jadi memang ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena beasiswa ini adalah sesuatu yang susah-susah gampang. Tapi kita lihat emang semakin lama semakin banyak sih yang memberikan beasiswa. Saya kalau boleh kasih satu tips teman-teman. Satu tips yang bisa dibawa pulang untuk dapat beasiswa adalah, ingat bahwa dapat beasiswa itu susah. Jadi ketika apply beasiswa, pastikan teman-teman lakukan hal yang terbaik. Cross check CV, cross check SI, minta teman-teman lain untuk bantu teman-teman review. Karena emang susah banget. Jadi emang harus orang yang sangat niat, sangat bersiap-siap gitu kan. Dan semoga itu bisa gitu. Jadi yang penting menyiapkan mental supaya berani nyoba. Pertama itu. Gimana Mot, kalau kamu dulu seberapa pede nyoba, atau dari awal memang udah kayaknya gampang nih beasiswa. Atau sempat ada galau nya, apa yang dipersiapkan? Tentunya galau gitu ya. Sebenarnya dalam proses aplikasi apapun, sangat-sangat kompetitif sekali. Sangat-sangat menyeramkan sekali. Dan mungkin sebenarnya rasa insecurity itu sih, yang membuat aku akhirnya jadi perfeksionis dalam menekuni setiap prosesnya. Tadi yang seperti Andika bilang, aku tuh gak bisa tidur sampai jam 3 pagi gitu. Karena maksudnya benar-benar proses itu ya pada saat applying buat beasiswa, applying buat sekolah. Itu sangat-sangat ya menjadi prioritas utama. Jadi itu mungkin aku sama juga sama Andika gitu. Kalau misalnya kita udah tahu nih, kita bakalan menerjang lautan intinya gitu kan. Ini proses yang sangat kompleks dan sangat sulit. Jangan sampai ketinggalan informasi gitu. Itu salah satu yang aku lakuin sih. Aku riset tuh banyak banget ngobrol sama teman-teman yang mungkin udah pernah punya pengalaman apply. Ataupun keterima beasiswa. Banyak loh pelajaran yang bisa kita dapetin dari teman-teman yang apply tapi gak keterima juga. Gitu. Jadi kita jangan cuma ngobrol sama yang keterima aja. Jadi riset, persiapan yang matang. Dan kalau buat aku di setiap proses aplikasi aku udah tahu ini pasti kelemahan aku tuh dimana. Aku selalu memposisikan aku sebagai orang yang akan membaca aplikasi aku. Boleh dong tahu memang mau di kelemahannya apa? Karena kan kalau orang tuh aku merasa ya kalau ngelihat mau di Ayunda tuh kayaknya aduh gitu. Tapi sebetulnya ada ya hal-hal yang terkadang bikin deg-degan galau supaya dede-dede bisa relate mod. Aku cerita jadi untuk jurusan yang MBA yang di Stanford ini sebenernya bisa dibilang aku profil yang tidak konvensional atau tidak tipikal. Karena biasanya orang-orang yang keterima itu mungkin sudah lama bekerja di bidang bisnis. Jadi mungkin mereka konsultan atau investment banker atau orang-orang investor gitu ya. Jadi kalau kalian bayangin ya aku memposisikan diri aja sebagai orang yang akan baca aplikasi. Ini siapa sih artis dari Indonesia? Terus dia ngapain gitu? Kenapa mau ngambil bisnis? Kenapa mau ngambil pendidikan? Jadi sebenernya kalau dipikir-pikir ada apa ya? PR aku adalah gimana cara menjembatani ini? Kenapanya gitu? Kenapanya dan apakah dia bisa gitu? Sebenernya tiba-tiba bergabung sekelas sama orang-orang yang mungkin sudah menggeluti di dunia bisnis gitu. Itu weakness terbesar gitu kan. Yang dari hasil GMAT, GRE aku harus memperlihatkan mungkin kapabilitas aku. Aku dari SI aku harus memperlihatkan ABCDE. Jadi kamu berusaha untuk menutupi yang kurang itu dengan melebihkan atau menambah lewat kelebihannya baik. Karena sebenernya kalau dipikir-pikir di saat itu gak ada contoh profil yang seperti aku mungkin yang pernah keterima gitu. Jadi kalau dipikir-pikir itu agak nekat-nekat aja sih mbak gak ada. Waktu itu ya takut aja kayaknya sih gak akan keterima gitu. Kayaknya salah satu syarat tuh ya memang harus nekat ya. Coba aja dulu. Yang paling buruk apa sih? Yang paling buruk ditolak. Kalau ditolak apa? Ya coba lagi gitu ya. Jadi jangan belum mulai udah takut duluan. Gimana Nda? Berkaitan sama tadi Bandana baru mention. Sebenernya tentang beasiswa udah dijelasin juga semua sama Andika sama Maudi. Tapi memang yang tadi sangat-sangat mudah membandingkan diri sendiri sama teman-teman yang mungkin lebih cepat dapat beasiswa. Dan itu kadang salah satu hal yang justru akan semakin menjauhkan kamu untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri gitu. Maksudnya udah banyak juga mungkin teman-teman lihat di social media banyak share yang kayak bahkan baru keterima di percobaan ke-18 gitu. Atau yang ke sekian kali gitu. Dan akan sangat mudah kita tendensinya untuk tuh kan dia aja 18 kali juga baru terima capek ah gitu. Atau lebih kayak ya iyalah lo kan ini dan sebagainya gitu. Ada alasan-alasan itu gitu. Jadi dan memang prosesnya sangat melahkan gitu. Kayak tadi Andika bilang prosesnya susah tidak mudah. Memang better mempersiapkan secara matang. Ambil waktu yang cukup gitu. Dan memang tadinya aku juga mikir apa ya tips untuk bisa mendapatkan beasiswa dengan mudah. Pada akhirnya ujung-ujungnya memang balik lagi ke persyaratan yang diminta gitu. Suka nggak suka gitu. Perhatikan sekali aturannya. Apa yang diminta. Berapa banyak tulisan yang diminta gitu. Jadi perhatikan. Karena kadang-kadang juga kalau mungkin tadi mau di kelemahannya adalah dia berbeda profil. Kalau aku sendiri menyadari kelemahanku kadang kurang teliti gitu. Jadi dan sempat terjegal juga sebenarnya karena hal itu. Jadi pastikan benar-benar membaca apa yang diminta gitu. Dan again gitu. Kalau bisa pasang tembok kiri kanan pasang deh gitu. Karena proses teman-teman itu beda-beda semua. Jadi jangan sampai ada yang sekali coba keterima. Ada yang temennya yang berpuluh-puluh kali nggak. Terus kemudian jadi membuat kamu ngambil kesimpulan. Nggak usah deh nggak usah nyoba gitu. Yang jelas kesempatannya ada banyak. Asal tau dimana mencarinya. Mata Najwa udah bantuin adek-adek. Untuk beberapa informasi. Disini nih tempat untuk mengulik mencari beasiswa. Bukan hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Bukan hanya yang belum kuliah tapi yang sudah kuliah. Contohnya misalnya narasi, celengan beasiswa narasi. Itu kasih beasiswa juga ke teman-teman. Bukan untuk bayar UKT saja. Tapi untuk biaya penuncang kuliah. Kalau yang mau benerin laptop. Mau bayar kos. Kadang perlu gizi yang cukup. Jadi untuk biaya tambahan makanan. Jadi itu juga kita sediakan. Ini dia kumpulan informasi beasiswa. Untuk teman-teman catat. Untuk bisa tau nyari beasiswa dimana sih. Ini dia. Pemula, perp clip. Tanpa qui. Bukkas. Jika. Ki. Kamera. Itu baru sebagian aja deh, ada banyak informasi yang lain. Jadi gunakan gawai gadget yang ada di tangan, bukan cuma nyoba filter-filter seru, tapi juga scrolling untuk cari informasi tentang beasiswa. Oke, kita udah ngomongin kenapa perlu kuliah, kita udah ngomongin kuliah mahal, karenanya perlu cari cara untuk bisa membiayai kuliah. Nah, karena tadi banyak yang angkat tangan bilangnya mahasiswa, aku mau ajak teman-teman untuk cerita bagaimana cara kita memaksimalkan waktu ketika kita kuliah atau menjadi mahasiswa. Apa yang harus dilakukan sehingga yang kita dapatkan bukan cuma secari kertas ijazah, gak ada perlunya, gak ada pentingnya, ijazah itu kalau kemudian tidak kita isi dengan melakukan hal-hal yang positif selama kuliah. Dan itu yang aku mau minta cari tahu. Yang aku tahu yang jelas, Dika ketika kuliah hobinya ikut lomba. Segala macam lomba diikutin. Kenapa, Dik? Ngumpulin medali untuk apa? Nah, jadi dulu ketika pas kuliah, bayangin aku dari Tanjung Pinang sekali lagi, kau masuk UI beruntung, pas semangat itu luar biasa gitu kan. Saya mau IPK 4, saya mau bisa masuk ke BEM dan sebagainya. Ketika aku dulu, aku merasa kalau saya kejar IPK, kayaknya enggak deh. Karena itu sesuatu yang sangat jauh dari kontrol saya. Saya udah belajar sampai jam 3-4 pagi, hujan jam 8 pagi. Tapi pun nilainya itu saya, bahkan kalau teman-teman tahu, se-IP saya pernah 2,85 di semester 2. 2,85. Seitu saya langsung banting setir, udahlah, enggak usah banyak belajar. Eh, naik IPK-nya. Terus saya ikut lomba, webinar. Dan itu ternyata pb-nya gede banget. Karena kalau kita di kelas, seringnya kan kita dengar. Tapi kalau misalnya ketika kita lomba, itu kita mikir banget. Tadi Mbak Nana benar banget pas pertama Mbak Nana sempat bilang, kuliah itu bukan cuma satu kertas gitu. Tapi bagaimana ia melatih kita, punya pemikiran dasar, pemikiran kritis, kemampuan untuk bernalar. Dan itu semakin penting sekarang ketika kita media itu semakin kencang, setiap orang bisa bersuara, suara siapa yang benar, siapa yang salah, pemilu sebentar lagi. Kita harus bisa punya kemampuan untuk memilah informasi dan kemampuan untuk berpikir kritis, itu bisa kita dapatkan di kuliah. Dan spesifiknya bagi saya adalah ketika kita ikut acara, kita ikut lomba, kita ikut acara di Mata Naswa, mendengarkan sharing orang lain, itu yang menurut saya menjadi kunci. Apa yang kamu lakukan pada saat di kampus, pada saat jadi mahasiswa? Aku tuh orangnya sering punya krisis identitas. Siapa di sini yang lagi merasa krisis identitas? Ada beberapa ya. Aku relate. Jadi memang pada saat kuliah, S1 maupun S2, itu ada elemen mencari jati diri. Mencari abis ini mau ngapain, abis ini mau jadi siapa, dampak seperti apa yang ingin aku bawa ke komunitas, ke dunia, dan sebagainya. Dan aku selalu percaya bahwa kuliah itu menjadi sebuah platform dan medium untuk eksperimentasi. Aku selalu bilang eksperimen. Jadi kita gak usah ngerasa kayak, ah kalau ikut organisasi ini nanti harus komit, nanti kita udah dicap sebagai orang yang A, B, C, D. Enggak gitu. Eksplorasi, eksperimentasi itu bagian dari mencari jati diri kita. Jadi kalau misalnya aku dulu S1, itu ya aku ikut organisasi macam-macam gitu. Jadi waktu itu ikut head of economics, society, terus habis itu tetap juga main teater, tetap juga masuk choir gitu ya. Karena memang tetap pengen mengeksplor bagian-bagian itu dari diri aku. Dan yang penting banget, aku tuh bisa dibilang lumayan memprioritaskan obrolan-obrolan dengan teman-teman aku. Yang cukup dalam, kita ngomongin justru topik-topik yang di luar akademis ya, tapi tentang hidup gitu. Dan kadang-kadang kan orang mungkin mikir, ih itu mah jatohnya main gitu ya. Dan kita justru harus memprioritaskan, oh besok mau ujin ya tentu penting gitu. Tapi itu tuh sebenarnya gak bisa kita, apa ya, lupakan juga loh bahwa obrolan-obrolan itu tuh bisa membuahkan, membuahkan apa ya, kayak deep talk gitu ya, meaningful conversation dengan teman ya. Bisa dibilang dari kuliah tuh salah satu yang paling membekas momen-momen paling tumbuh, itu justru dari obrolan sama teman-teman itu gitu. Soalnya lingkarannya Maudi seru-seru mungkin, kalau yang lingkarannya gak seru diajak obrol gak nyambung. Gimana? Tapi gak semuanya juga sih mbak, jadi itu memang proses mencari juga. Termasuk salah satunya itu ya, kuliah itu menemukan teman-teman yang nyambung ya. Iya, gak semua orang kita langsung nyambung ya. Itu sebenarnya bagian pencarian, bagian investasi juga, nyari group of friends yang kita memang nyambung gitu, yang bisa membuat kita tumbuh gitu. Tapi itu gak kalah penting sih menurut aku. Gimana, Nda? Yang kamu lakukan waktu kuliah? Aku harus jujur di sini ya. Salah satu hal yang aku sesali sampai sekarang adalah, aku tidak terlibat organisasi ataupun komunitas spesifik di kampus. Karena pada saat itu memang kebetulan lagi paralel kerja juga gitu. Tapi aku jadi kayak sekarang ketika lulus, dan memang kemudian punya kesempatan untuk masuk organisasi, menjadi volunteer di UNFPA dan sebagainya itu memang didapatkannya setelah lulus kuliah. Setelah lulus, karena kamu waktu kuliah sembari kerja. Semari kerja gitu. Tapi makanya untuk teman-teman sekarang nih mungkin yang masih di awal-awal kuliah gitu, atau mungkin masih punya waktu luang mungkin sembari mengerjain skripsi dan sebagainya, kalau bisa masuk-masuklah gitu. Karena agen yang tadi kita ngomongin tentang kuliah tuh, banyak ilmu besar yang bukan hanya didapatkan di dalam kelas, tapi bagaimana cara bekerja dengan struktur, bekerja dengan orang lain, delegate something. Nah itu tuh sesuatu yang mungkin kalau di luar itu akan sulit sekali mendapatkannya. Karena kan kadang-kadang kalau kita lagi di kelas gitu, ya kebanyakan kita akan menerima instruksi tugas dari dosen gitu. Tapi kalau kita berkomunitas, berorganisasi, kita juga bisa belajar untuk berkomunikasi dengan baik, delegate tugas, sharing tentang ilmu di luar kampus itu sendiri atau fakultas itu sendiri mungkin gitu. Jadi mungkin kalau aku mirip sama Maudie bukan sama teman ya, jadi kalau aku di kampus karena tidak ikut organisasi dan komunitas, aku sangat menghargai justru obrolan dengan dosen di luar kelas. Jadi kebetulan pada saat itu, waktu itu fakultasku tuh dulu ada satu area gitu yang sebenarnya kantin, tapi semua orang siapapun bisa duduk disitu dan tanpa batas gitu. Karena memang mejanya tuh didesain, tidak ada, mejanya panjang gitu, jadi gak ada sekatnya masing-masing. Nah itu tuh juga salah satu momen yang aku belajar banyak sekali dari dosen dan teman-temanku justru disitu gitu. Jadi sering-sering berkegiatan juga di luar kelas. Sering gaul ya? Sering gaul. Sering gaul. Gaul tuh penting ya teman-teman, jadi juga jangan belajar doang. Networking supaya siapa tahu dapat teman dan dapat jodoh kayak Maudie. Kayak banana juga gak sih? Kayak aku juga, aku juga dapat jodohnya di kampus. Karena sering networking. Tadi menarik yang disampaikan teman-teman ini, jadi menjadi mahasiswa tuh juga salah satunya teman-teman, bagaimana kita bisa membentuk pola pikir kritis, berani menyampaikan pendapat, meramu argumen, dan mungkin juga berani mengubah posisi. Kalau memang tahu, ternyata argumennya bisa diperbaiki oleh lawan bicara. Nah aku mau ngundang beberapa teman untuk naik ke atas panggung. Aku mau ngundang empat orang. Kita mau melatih pola pikir kritis. Jadi aku mau nantang empat orang, untuk beradu argumen di atas panggung, tentang topik ini. Didengerin dulu topiknya, dengerin dulu topiknya, kita keluarin. Jadi topiknya gini, pacaran saat kuliah, distraksi atau jadi motivasi? Siapa yang mau maju? Jadi dua orang yang akan bilang distraksi, dua orang yang percaya motivasi, kita beradu di sini. Kita melatih pola pikir kritis, melatih berargumentasi, boleh ya? Silahkan teman-teman. Ya itu yang pakai baju, yang ungu, yang itu udah cowok ya, yang ungu, yang ini siapa yang mau? Yang biru ya, yang pakai jilbab hitung biru. Yang baju merah, ya yang loncat-loncat merah. Oke, aku mau di sini satu lagi cewek. Ya yang baju, ya yang biru, yang gini-ginin aku, yang love. Ya boleh naik ke atas, naik ke atas. Oke. Halo. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ngadep-ngadep sini dong, ngeliat mata nama juan. Maaf, Mbak Nana, saya pakai selanah pendek, kayak kurang sopan begitu, karena cuaca hujan. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Dimas Reskianto, asal Pontianak. Saya intansi di IIN Pontianak. Oke. Dimas, kalau ini namanya? Oke, perkenalkan nama saya Sandi Nayawan, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, Sandi. Yang ini? Perkenalkan, nama saya Laras Ismara. Siapa? Laras Ismara. Laras. Laras. Kebetulan saya alumni dari FKIP Universitas Tanjampura. Oke. Satu lagi berarti ya. Sini ada, siapa namanya? Yang ini? Halo semua, nama saya Nada. Nada kuliah SMA. Saya udah jadi alumni di Universitas Tanjampura. Oke. Bentar dulu, yang mau berargumen, kalau pacaran itu distraksi siapa? Kami distraksi. Ini distraksi. Pengalaman saya. Langsung distraksi gitu. Kayaknya pengalamannya pahit nih waktu kuliah kayaknya. Kamu motivasi? Iya, kebetulan saya dapat pacar di kampus juga gitu. Kalau putus aja nanti kan? Ya udah, kalau gitu kita denger dulu. Ya, ya, ya. Waktunya 30 detik, silahkan berargumen, kenapa pacaran saat kuliah justru jadi motivasi? Sebab kuliah itu kan adalah suatu hal yang paling berat, maka kita itu butuh teman hidup, dan juga penyemangat hidup, maka itulah yang menyebabkan suatu motivasi untuk berkuliah. Serumpama seorang yang tanpa sebuah pasangan, maka hal itu kurang bersemangat. Banyaknya orang yang tidak dapat pacar, atau tidak berkuliah dengan sebuah pasangan, maka orang itu lebih kurang semangat dibandingkan orang yang punya pacar. Oke. Aku lempar ke Sandi. Sandi, kenapa pacaran saat kuliah justru jadi distraksi? Oke, ini mungkin termasuk saya juga kaum-kaum jomblo yang awalnya kuliah. Karena kenapa kita tidak harus juga dari pacaran juga kita motivasi belajar. Dari teman-teman juga bisa kita. Betul. Itu yang utama. Karena itu kan sebagian hanya untuk pacaran, untuk semangat. Tapi teman-teman lebih menyemangati. Contohnya saya pada awal skripsi, teman-teman memotivasi saya agar cepat untuk selesai. Akhirnya saya bisa selesai kuliah. Karena teman lebih utama. Nantinya komis kalau sudah putus, akhirnya nanti tidak semangat lagi skripsinya. Oke, aku lempar. Maju ke depan, Nada. Nada, kenapa pacaran saat kuliah penting dan perlu? Jadi motivasi kenapa? Badan, saya di tim distraksi sih kayaknya. Kamu tim distraksi? Iya, lebih ke distraksi ya. Yaudah, kenapa? Siapa yang pernah ada di hubungan toxic relationship? Nah, pada saat kuliah tuh saya merasakan itu teman-teman semuanya. Karena ngerjain tugas sampai malam dimarah. Kenapa sampai malam? Kerja kelembangnya sama teman lawan jenis. Kenapa harus laki-laki? Kenapa tidak sama perempuan? Kamu kenapa curhat? Iya, ini jadi curhat. Ini gimana sih ya Allah? Jadi siapa yang menyakiti kamu, Nada? Inisialnya... Siapa? Bisik-bisik aja. Inisial R. R. Meresahkan. Oke, silahkan. Argumennya apa? Distraksi. Distraksi, oke. Kenapa kuliah, pacaran kuliah distraksi? Menurut saya ya, selama kuliah itu kan kayaknya kita yang tadi dipaparkan oleh Mbak Maudi, Mbak Rahel, sama Mbak Andika. Eh Pak Andika, kalau misalnya, apa ya, kita itu kuliah kan bukan cuma mau dapat materi di kelas ya, tapi juga pingin dapat banyak pengalaman. Kasih sayang? Eh bukan, kirain kasih sayang. Oke, dapat pengalaman dari berbagai macam organisasi, jadi kalau misalnya di saat ada pasangan atau kata hubungan gitu, hubungan pacaran, menurut saya itu kayak mengganggu... Oke, oke. Organisasi, apa ya, kayak prosesnya itu loh, proses dari organisasinya itu. Oke, kasih tepuk tangan dong, waktunya udah habis. Kasih tepuk tangan, hebat berani-berani. Ada yang mau komentar, gimana argumennya cukup meyakinkan gak? Ada yang meyakinkan, ada yang masih bisa diperbaiki, tapi tadi aku senang banget sama Mas Sandi, karena Sandi itu pada saat berargumen, dia benar-benar merespon ke argumennya Mas Dimas, gitu. Jadi pada saat itu benar-benar merespon dan apa ya, melawan poinnya Dimas itu jadi efektif banget, itu yang aku lihat sih. Dipuji Maudi Ayunda loh. Langsung gak bisa tidur nih, Puji Maudi. Terima kasih adek-adek, boleh silahkan kembali, boleh silahkan kita kasih tepuk tangan dong buat semua. Ada hadiah, ada merchandise juga, boleh tolong dikasih, Ding. Waktunya tinggal 4 menit, boleh minta satu orang yang mau curhat soal skripsi. Kamu, boleh cepetan, cepetan, cepetan naik ke atas soal skripsi. Cuma ada banyak tuh cerita pas lagi skripsi, dosen pembimbing susah ditemuin, ya kan? Ya Allah, si bapak susah banget bales WA gitu ya. Kadang udah bab 3, eh disuruh ngubah topik, siapa yang kayak gitu? Iya kan? Halo. Siapa namanya? Pake pendek soalnya hujong tadi. Gak apa-apa, siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Desi. Desi, kamu kuliah di mana Des? Desi, saya di Prodi Matematika Mipa Untan. Oke, lagi skripsi, lagi skripsi. Iya lagi skripsi. Berat banget hidup. Banget, berat banget. Ya Allah, kenapa? Kenapa? Kamu jangan nangis dong. Gak apa-apa, cepetan curhat. Aduh, nangis beneran. Kenapa? Siapa nama dosen pembimbingnya sepul? Semangat, semangat. Dosen pembimbingnya baik. Semangat dosennya baik. Jadi, kenapa kamu kebuntuannya di kita gitu? Karena lagi, ini kan musim-musimnya di mana berat kan banyak permasalahan-permasalahan yang datang. Jadi, itu kayak penumpuk-tumpuk gitu. Berpelukan. Harus kasih semangat. Supaya semangat, aku ada, kita ada penyemangat buat kamu. Supaya kamu terus ingat, walaupun ada masalah, tetap bisa. Nih, kita mau kasih ini. Ini biar jadi penyemangat, pengingat. Walaupun saat susah, tapi harus terus semangat. Nah, tulisannya on the way sarjana. Amin. Bismillah. Ini jadi harus dimanifestasikan. Insya Allah nanti bisa. Jadi, harus semangat. Insya Allah sekarang udah on the way sarjana di Mata Najwa. Nanti akan jadi sarjana beneran. Di mana tadi universitasnya? Di Universitas Tanjung Pura. Universitas Tanjung Pura. Segera jadi sarjana, insya Allah. Kasih tepuk tangan dong buat adik. Mbak, aku mau tambahin boleh gak? Oh, ini dikasih apa nih? S2-nya nanti ke Harvard. Lulus terus bisa nyambung ke Harvard. Iya kan, Nggak? Insya Allah. Sebuah doa. Oke, kita foto sama-sama di sini khusus. Supaya berhasil. Satu, dua, tiga. Generasi happy. Thank you semua. Thank you. Kita udah harus closing. Aku mau minta tiga pesan dari masing-masing teman-teman. Singkat-singkat. Yang bisa dibawa pulang. Kenapa perlu kuliah dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuliah tuh buka kita kesempatan untuk memperbarui pola berpikir sih. Nah, ini ya. Misalnya contohnya, cara berpikir, sudut pandang. Beneran tadi kata Mbak Nana bilang. Bahwa kadang di kuliah itu juga jadi kesempatan kita melihat argumen sudut pandang orang lain. Bukan hanya dari pendidik, tapi juga dari teman-teman yang punya pengetahuan yang mungkin berbeda dan punya sudut pandang sendiri daripada kita. Itu satu. Nah, yang kedua, ini. Rasa percaya diri sudah pasti ketika kita terpapar ilmu yang lebih banyak, dengan lingkungan yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, dengan memiliki keahlian yang lebih atau mungkin yang kita gak pernah terpikir sebelumnya, pasti punya rasa kepercayaan diri dan juga tanggung jawabnya tentu berbeda sama sekolah ketika SD, SPS, SMA ya gitu. Kita dituntut lebih mandiri tentu. Dan yang pasti ini juga gak bisa dipungkiri berkaitan sama yang tadi. Gak usah lah kuliah, kok toh yang di STM atau dimana atau sekolah yang tidak ngambil kuliah pun juga bisa dapet kesempatan yang sama. Koneksinya berbeda, lingkungannya berbeda. Ya, otomatis ketika kita punya koneksi yang lebih luas dan lebih baik, yang mau dibilang, dikelilingi orang-orang yang berbeda juga dan lebih ahli di bidangnya, tentunya akan membuka kesempatan kita lebih luas sih. Mungkin kalau dariku itu. Kasih tepuk tangan dong recelamanda. Mau diayun gak apa yang bisa dibawa pulang dede-dede malam ini? Kenapa sih perlu kuliah? Alasan semua itu tadi aku setuju banget, tapi kalau dari aku mungkin ada tiga nih yang juga utama. Yang pertama, ini adalah kesempatan untuk kita belajar dan tumbuh gitu. Belajar di sini bukan cuma belajar ilmunya, tapi belajar tentang diri kita sendiri, belajar tentang hidup, belajar tanggung jawab. Dan makanya, apa ya, yang penting di sini adalah kata-kata tumbuh juga sih. Kita tuh gak statis gitu, kita menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri kalau pada saat kita kuliah. Yang kedua, elemen komunitas tadi, aku benar-benar merasa yang mengubah hidup aku pada saat aku kuliah atau sekolah adalah manusia-manusianya yang benar-benar mengajak aku berpikir dengan cara pandang yang berbeda. Challenging my thoughts dan ya mengubah diri akulah dan mengubah perspektif aku itu luar biasa banget. Dan yang terakhir, menurut aku kita tetap hidup di dunia dimana kuliah itu menjadi sinyal, menjadi cara kita bercerita dengan orang lain gitu. Kita nih mau jadi apa, kita orang seperti apa, kita orang yang mau empat tahun capek-capek kuliah. Kita orang yang mau empat tahun ujungnya berjuang lewatin skripsi, that's a story. Dan tetap memberikan sinyal ke orang lain gitu, tentang komitmen dan tentang siapa sih diri kamu. Jadi, di elemen itu juga penting banget, itu dari aku. Terima kasih. Mau dia Yunda? Nick, boleh singkat saja, silahkan Nick. Kalau teman-teman tanya saya, 15 tahun yang lalu, apakah suatu hari saya bisa berada di depan panggung mata Naswa, di atas panggung mata Naswa? Jawabannya adalah, pasti tidak. Dan aku yakin itulah yang teman-teman sekarang mungkin merasakan ketika teman-teman berada di bukan posisi yang paling baik, apalagi secara finansial. Pendidikan bagi aku, dan telah terjadi pada aku, pendidikan telah mengubah hidup aku. Dan aku rasa kalau teman-teman sekarang belum bisa melihat suatu cahaya di ujung sana, jangan takut suatu saat teman-teman kalau terus berjuang, teman-teman akan menemukan cahaya itu. Itu yang pertama, mengubah hidup. Yang kedua adalah investasi sekaligus asuransi. Zaman sekarang benar banget tadi kata Maudi, orang itu peduli gitu. Signal ke orang bahwa kita ini adalah seseorang yang peduli dan kita mau berjuang. Dan investasi itu penting buat kita, dan asuransi bahwa kita bisa dapat kerja. Yang ketiga adalah mengangkat derajat keluarga. Aku yakin aku bukan sendiri orang yang mengalami sesuatu yang seperti yang tadi saya ceritakan. Dan saya berharap teman-teman pulang dari sini, bisa lupakan apapun, kecuali satu. Yaitu teman-teman berjuang, bukan untuk teman-teman doang, tapi juga buat keluarga teman-teman. Atau siapapun yang teman-teman peduli. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk Andika Sudarman. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Kenapa perlu kuliah, boleh kita ke depan. Perlu kuliah karena jadi mahasiswa. Mahasiswa itu maha atasiswa. Jadi mari terus sama-sama berkembang, mari berpikir, mari berkawan. Mari sama-sama terus menebar inspirasi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dengarlah nyanyi sunyiku.